Kakak nanya ini ya, kalau ada yang bilang lu akhirnya berseberangan dan ribut sama anak lu, merupakan karma karena lu dulu suka ribut sama orang, ada gak? Ah, gak ada urusannya ya ribut sama orang ribut sama anak, gak ada urusannya, kalau anak itu kan emang pengen bebas aja, karena dia gak sanggup dengan peraturan peraturan yang ada di rumah, di rumah ini peraturannya ketat, kakak tanya deh THT, jam berapa anak-anak harus tidur? Jadi sejenggo-jenggonya lu, peraturan semangat? Harus, Senin, Jumat jam 9 tidur, gak ada urusan, yes jadi sekarang udah seneng nih, nge-live seneng banget, Shopee bikin film, udah anti huru-hara udah happy cari duit yang kayak gini ya iyalah kak, muka apalagi nih badan apalagi yang mau di, gak ada aku, ya gak tau ya emang, kalau operasi edik lu puas gak sama yang sekarang? hidung, 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 aku mau operasi hidung di Korea, kemarin kan Korea? enggak, kemarin di Swiss cuman kesalahan aku waktu aku operasi di Swiss, 3 hari aku lepas-lepasin kak perbannya iyalah, emang dikit apa? what's wrong with your nose now? enggak, kayaknya dia agak sedikit agak sedikit kesini nih, terus aku tuh kepengen ujungnya tuh agak gini gitu ganti lagi ntar lagi? kayaknya udahlah kak, lu ngapain lagi sih? iya sih tapi sekarang kalau ngaca, happy gak dengan hasilnya atau belum? kalau sekarang sih bagus-bagus aja nikita, mana lagi nih? eh, kenapa lu gak berpanggil nyai sih? nah, untuk menutup obrolan juga sebenernya kenapa kau gak berpanggil nyai? yang manggil nyai kan juga dulu bukan aku jadi panggilan nyai itu bukan dari aku, tapi dari netizen makanya aku bilang, jangan panggil nyai lagi kalau nyai itu tuh ada tuh, kak Sarawijayanto tuh, udah itu aja ya jadi lu maunya dipanggil? ya nikita aja, nikita aja udah dan lu pengen dikenal sebagai nikita, bisnis woman? bisnis woman aja bikin film? bikin film udah gak ada lagi nikita, anti huru-hara sekalem aja? enggak lah janganlah kak, udahlah